Sebuah negara yang terhampar di jantung Asia telah berkali-kali jadi pusat perhatian dunia, Afganistan. Latar belakangnya yang serah dengan krisis HAM, serangan teroris yang tak henti-hentinya, dan polusi yang semakin buruk, telah membentuk negara ini menjadi salah satu tempat paling mengguncang di bumi. Menurut laporan Global Amnesty International 2019, Afganistan menduduki urutan pertama negara dengan kasus pelanggaran HAM terbanyak. Sementara itu, The Global Terrorism Index dari Institute for Economic and Peace mencatatkan Afganistan sebagai negara dengan dampak terorisme terbesar di dunia pada tahun 2019. Masalah lain yang tak kalah penting, pelaporan 2015 oleh State of Global Air menjelaskan bahwa Afganistan memiliki tingkat polusi udara tertinggi ke-6 di dunia. Dalam aspek ini, Afganistan mengalami perjuangan yang berat dan setiap warganya berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang negara ini. Sejarah Afganistan Afganistan, yang terletak di antara Asia Selatan dan Asia Tengah, memiliki sejarah panjang yang terentang dari masa kekaisaran Persia. Berdasarkan bukti arkeologi, wilayah ini telah dihuni manusia sejak 50 ribu tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, negara ini mengalami dominasi oleh penakluk-penakluk asing dan perselisian internal antara berbagai vaksi. Selama beberapa dekade terakhir, Afganistan terus menjadi medan pertempuran akibat perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok militan dan invasi negara asing seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Membuat negara ini tidak dapat menikmati kedamaian yang langgeng. Informasi Afganistan Republik Islam Afganistan terletak di Asia Tengah dengan luas wilayah sekitar 652.230 km persegi. Membuatnya menjadi negara ke-40 terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah. Kabul, ibu kota negara dengan populasi lebih dari 4 juta orang, adalah pusat pemerintahan dan kebudayaan utama dengan total populasi negara sekitar 38 juta jiwa. Menampilkan keragaman etnis dan budaya yang menarik, mata uang nasionalnya adalah Afgani. Bahasa utama adalah Pasto dan Dari, juga dikenal sebagai bahasa Persia Afganistan. Negara ini memiliki populasi yang hampir secara keseluruhan adalah Muslim. Dengan perkiraan 99,7 persen pengikut agama Islam. 89,7 persen dari mereka adalah Sunni dan 10 persen adalah Shia dengan sekelintir minoritas dari agama lain. Informasi Pendapatan dan Pekerjaan Pendapatan per kapita rata-rata dalam setahun Afganistan di tahun 2019 adalah sekitar 7 juta 14 ribu rupiah. Sementara itu, upah minimum rata-rata resmi di Afganistan pada tahun 2023 per bulan berkisar 2 juta 590 ribu rupiah. Struktur ekonomi Afganistan mayoritas didominasi oleh sektor pertanian dengan banyak warga bekerja sebagai petani dan pekerja buruh. Meski kayakan mineral, sumber daya ini kurang dieksploitasi karena berbagai tantangan. Kondisi konflik yang berkepanjangan telah mendorong banyak orang menuju sektor informal dan migrasi tenaga kerja. Upaya pembangunan ekonomi tengah berlangsung untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan layak dan berkelanjutan. Meski infrastruktur kerja formal masih sangat terbatas, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehidupan dan Kebiasaan Orang Afganistan Kehidupan dan Kebiasaan Masyarakat Afganistan dipengaruhi kuat oleh tradisi dan agama. Agama, khususnya Islam, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan adat istiadat masyarakat. Masyarakat Afganistan juga dikenal kayakan tradisi dan adat istiadat, menjadi titik temu beragam kelompok etnis dan budaya. Budayanya yang telah berlangsung selama 3 milenium ini, mencerminkan keragaman budaya bangsa tersebut. Dari segi gaya hidup, masyarakat Afganistan masih memegang teguh tradisi dan adat istiadatnya yang tersermin dalam pola pikir, perilaku, dan cara mereka berinteraksi satu sama lain. Letak Afganistan yang strategis Afganistan berlokasi di kawasan strategis antara Asia Selatan dan Asia Tengah, berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan China. Konflik selama lebih dari 2 dekade. Afganistan juga terkenal karena konflik yang berlangsung panjang, termasuk penduduk oleh Taliban dan penarik pasukan Amerika Serikat pada tahun 2021. Problematika Negara ini mengalami berbagai masalah yang besar seperti terorisme, kemiskinan, dan malnutrisi anak akibat dampak perang yang berkepanjangan. Sarana Perdagangan Penting Afganistan terletak di jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia Selatan dan Timur dengan Eropa dan Timur Tengah, menjadikan wilayah ini lama menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa penguasa. Produsen Opium Terbesar di Dunia Afganistan adalah pembudidaya bunga popi tua dunia. Bunga popi ini menghasilkan residu lengket berwarna kuning yang digunakan orang untuk membuat heroin dan opium. Menurut United National Office on Drug and Crime, Afganistan adalah produsen opium terbesar di dunia. Cara Pergi Ke Afganistan Untuk berpergian dari Indonesia ke Afganistan, akses yang paling umum adalah melalui penerbangan udara. Cerak antara Indonesia dan Afganistan adalah sekitar 6.600 km. Penumpang biasanya memilih penerbangan dengan transit, baik di Kuala Lumpur, Dubai, atau Istanbul, karena tidak ada penerbangan langsung ke Afganistan. Lama perjalanan total rata-rata berada dalam rentan 12-24 jam, tergantung pada durasi dan jumlah transit. Harga tiket pesawat fluktuatif, tergantung pada musim dan maskapai, tetapi umumnya berkisar antara 5 juta sampai 15 juta rupiah untuk tiket satu arah. Berikut adalah estimasi biaya hidup saat berwisata di Afganistan. Transportasi Untuk berpergian dalam negeri, Anda dapat menggunakan taksi, angkutan umum, atau menyiwa kendaraan pribadi. Biaya transportasi akan bergantung pada jarak dan mode transportasi yang Anda pilih. Akomodasi Penginapan di Afganistan mungkin mencakup hotel, quiz house, dan asrama. Harga akan tergantung pada tingkat fasilitas dan lokasi. Rentang harga antara 500 ribu hingga beberapa juta rupiah per malam. Makanan Biaya makanan bervariasi, tetapi makanan lokal biasanya terjangkau. Rata-rata biaya makan per hari mungkin berkisar antara 150 hingga 500 ribu rupiah. Tiket wisata Biaya tiket wisata akan bervariasi, tergantung pada destinasi yang dikunjungi. Untuk situs sejarah dan budaya, tiket dapat berkisar antara 50 ribu hingga 300 ribu rupiah. Beberapa hal yang harus dihindari saat berinteraksi dengan orang Afganistan. Jangan menggunakan tangan kiri untuk memberikan atau menerima sesuatu. Tangan kiri biasanya digunakan untuk tujuan kebersihan dan tidak diterima dengan baik saat digunakan dalam interaksi sosial. Menghindari kontak mata yang berlebihan, terutama dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Jika berada di kelompok yang termasuk laki-laki dan perempuan, jangan mengharapkan perempuan berpartisipasi dalam percakapan setelah perkenalan di depan umum. Hindari membuat asumsi yang menggolongkan orang Afganistan sebagai Arab atau orang dari Timur Tengah. Ini dapat dianggap sebagai padangan sempit dan mengabaikan keunikan budaya dan sejarah Afganistan. Wanita harus menjaga penampilan dan menutupi kepala mereka ketika berada di luar rumah atau di hadapan laki-laki yang bukan kerabat. Tempat yang tidak aman dan faktor yang dapat mempengaruhi keamanan di Afganistan. Konflik antara kelompok-kelompok bersenjata Konflik antara kelompok-kelompok bersenjata dan pemerintah Afganistan termasuk Taliban dan ISIS, Khorasan sering terjadi di banyak provinsi di Afganistan. Aksi Terorisme Risiko terorisme tinggi karena kelompok seperti Taliban dan ISIS, Khorasan sering melancarkan serangan terhadap sasaran sipil termasuk di Kabul dan kota-kota besar lainnya. Peperangan dalam urusan pemerintah Ketidakstabilan politik dan perselisian antara kelompok politik juga mempengaruhi kondisi keamanan di Afganistan. Kejahatan jalanan Penampokan, pencurian, dan penculikan adalah ancaman keamanan yang menghantui warga lokal dan turis di banyak area terutama di luar-luar kota besar. Area Beresiko Beberapa area yang dianggap resiko tinggi dan tidak aman meliputi Provinsi Halman, Kandahar, Nakahar, Kunduz serta wilayah perbatasan Pakistan dan Iran. Afganistan merupakan negara yang kaya akan sejarah dan budaya tetapi telah terperosok dalam perang dan konflik selama beberapa dekade terakhir. Dalam konteks stabilitas global keadaan Afganistan mempengaruhi berbagai negara karena konflik bersenjata dengan kelompok-kelompok seperti Taliban dan ISIS korasan serta implikasi dari ketidakstabilan politik dan keamanan regional terlebih dampak berpindah pengungsian, perdagangan narkoba yang meluas dan berbagai ancaman terorisme di seluruh dunia menjadi tantangan yang memerlukan perhatian dan kerjasama internasional untuk menciptakan solusi jangka panjang.